Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi rekan-rekan FES Secara untuk persiapan kami lawan Bayangkara Kami sudah siap baik secara mental pun metatikal Yang jelas kita sama tahu tim Bayangkara adalah tim yang bagus Memang nyambuh kualitas Dan ini yang terpenting untuk pertandingan besok Saya minta semua pemain harus fokus Harus konsentrasi, mau kerja keras Yang terpenting disini kita merindu kemenangan Untuk dikapi pertanyaan besok yang jelas Kita semua pemain sudah siap Apalagi kan kita tahu sendiri kan kita sudah lihat semua Kita sedang di dasar kelas main Tidak ada kata lagi untuk kita untuk main-main lagi Yang jelas kita semua ingin bangkit dari situasi sulit ini Pelatih sudah memberikan latihan, porsi latihan untuk kita Untuk menangkapi pertandingan besok Yang jelas kita semua tinggal menjalankan instruksi dari pelatih Yang jelas kita siap untuk pertandingan besok Yang jelas saya sampaikan semua Saya percaya semua pemain Siapapun saya main sesuai tatikal yang saya inginkan Semua pemain tidak ada berbeda Maka saya bilang semua pemain, semua sama Siapa yang main siap, itu yang jelas Masalah tatikal tidak tahu berbeda, semua sama Itu yang jelas Oke Yang jelas Maka saya lihat sampai besok pagi Siapa yang siap Saya tidak mau siap 100% Karena bagaimanapun pertandingan besok Sangat menunjukkan langkah kita selanjutnya Itu yang terpenting Ya yang pertama ya saya Alhamdulillah ya Akhirnya saya diberi kesempatan lagi Dan Sudah pasti saya tidak mau menyiapkan lagi kesempatan ini Sudah berapa pertandingan saya Sempat tidak main Ataupun tidak pakai baju Ya itu Buat motivasi saya tersendiri Karena saya ingin Menjadi tim utama di tim ini Makanya saya berusaha untuk Berusaha di step latihannya Dan Alhamdulillah Kutwell Kasih saya kesempatan lagi Masalah pemain nasi Ya mungkin saya melihat Perubahan-perubahan itu harus saya lakukan Ya Kena bagaimanapun Saya menalais Kapan saya mainkan Kapan saya tarik Kena sepa bola itu Situasi itu harus kita lakukan Ya Kalau dia tidak bisa beradaptasi dengan baik Ya kita ganti Itu jelas Itu tatik kita Ya kita lihat semua Ya saya ganti Mungkin ada perubahan Itu lebih baik Tapi Untuk persiapan pemain nasi Saya tetap Percaya dan yakin Mungkin dia butuh adaptasi yang jelas Ya Mungkin kita lihatlah besok pertembangannya Itu yang jelas Untuk ikutan bayangkara sendiri Gimana Pak? Ya jalan-jalan Sekarang kita tahu sendiri Pemainnya bagus-bagus Ya Kita lihat kualitas pemain nasinya Sangat-sangat dominan Ya Ini yang perlu kita waspadai Tapi Saya berharap Kita kandang kita Kalau anak-anak bermain dengan fight Tanggung jawab Saya yakin dan percaya Hasil akan baik Itu yang jelas Yang jelas Kita betul Bayangkara dia Berapa pemain nasinya Sekarang yang baru Yang new Ini yang kita waspadai Karena Perkembangannya sangat bagus Waktu kita di sana Kita lihat Perkembangan itu Tidak begitu apa Tapi sekarang jauh Karena Didukung dengan Pemain kualitasnya Asing yang sangat bagus Maka saya Sampaikan Penonton adalah Pemain ke-12 Bagi kami Tapi penonton itu Stadion akan jadi sepi Maka saya memohon Penonton Support lah tim ini Ini tim kita Ini tim kebanggaan kita Dan sekali lagi Dukunglah Untuk kebaikan Ya Dukung secara moral Jangan terlalu Memponis yang enggak-enggak Karena tim kita Butuh support Ini saya berharap Ya Kan kita gak ingin lagi Kita Sudah merasakan ini Liga 2 Ya coba Coba Kasih A plus Ya Apapun 2x45 Tolong support Dengan sport Kalau anda Hikin preser Preser plus Ini sangat sulit Ya saya bermohon juga Bagaimanapun Sporter Sangat berharga Bagi kami Sangat support Yang kami minta Itu ya Jelas Persiapan Baru Kemarin kita Latihan Recovery Hari ini kita akan Latihan terakhir Dan Ya kita bawa 20 pemain Yang semua siap Untuk pertandingan Besar Kami ingin Mengembalikan Kepercayaan diri Setelah kemarin Mendapatkan hasil Yang kurang Mengenakan Di Makassar Yang jelas Intinya disini Ingin Mengambil Poin itu Dan Mengembalikan Kepercayaan diri Dan Bisa Main Baik lagi Di Pertandingan Selanjutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa